Halo, narasi pagi hadir lagi untuk menemani serapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satyadi. Hari ini, pagi ini, kami akan menyajikan episode khusus Ada apa dengan Polri? Ada 5 isu yang membuat Polri jadi sorotan publik. Mulai dari Ferdi Sambo, kemudian perisiwakan juruhan konsorsium 303 ditangkapnya Irjen Pol Teddy Minahasa hingga pemanggilan oleh Presiden Jokowi Dodo. Mari kita simak selengkapnya. Kasus pembunuhan oleh Ferdi Sambo jadi titik awal sorotan tajam ke institusi Polri. Kasus ini pun menyeret puluhan anggota Polri lainnya. Kasus ini bermula kala Ferdi Sambo menarasikan pembunuhan Brigadir Yusua atau Brigadir J akibat perisiwa baku tembak. Rekai asa Ferdi Sambo ada di laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 silang. Saat itu Sambo membuat skenario kalau telah terjadi perisiwa tembak-menembak antara Baradae dengan Brigadir Yusua atau Brigadir J di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Tembak-menembak itu dipicu karena Brigadir Yusua dituding telah melakukan pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati. Namun sejumlah kejanggalan terus bermunculan saat penyelidikan kasus tersebut berjalan. Pertama, ketika penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kantor Biro Paminal Divisi Propampolri untuk membuat berita acara pemeriksaan saksi-saksi pihak penyidik mendapat intervensi dari personel Divisi Propampolri. Biar kamu tahu, Ferdi Sambo saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Propampolri. Kedua, ditemukan adanya manipulasi terhadap CCTV yang ada di lokasi kejadian. Jadi, hard disk CCTV asli diketahui diganti dengan yang sudah dimanipulasi. Lalu pada Sabtu 9 Juli 2022, sehari usai laporan itu, pihak keluarga sempat tak diizinkan untuk melihat kondisi jenazah Brigadir Yusua. Lantas, setelah akhirnya diperkenankan melihat jenazah keluarga yang mendapati adanya sejumlah luka dugaan penganiayaan di bagian tubuh Brigadir Yusua. Dari sinilah, titik terang kematian Brigadir Yusua mulai terungkap. Ditambah lagi ada sejumlah pernyataan polisi yang terkesan enggak utuh dan ditutup-tutupi. Salah satunya yang disampaikan oleh Kepala Biru Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Paul Ahmad Ramadan yang kemudian dibantah Kapolri. Menghadapi kemelut ini, Kapolri kemudian membentuk tim khusus pada 12 Juli 2022. Tugasnya mengungkap peristiwa ini sesuai fakta, objektif, transparan, dan akuntabel. Pada 18 Juli 2022, keluarga Brigadir Yusua akhirnya resmi membuat laporan kebereskrim Paulri terkait dugaan pembunuhan berencana pada Yusua. Saat itu, pihak keluarga dan kuasa hukum mengklaim memiliki bukti berupa video yang menunjukkan penyiksaan terhadap Brigadir Yusua. Oleh sebab itu, mereka pun meminta autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yusua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut mencopot Irjen Verdi Sambo sebagai Kadif Propan Polri. Kapolri bilang, pencopotan ini adalah upaya Polri agar penyelidikan dan penyidikan bisa transparan dan akuntabel. malam hari ini, kita putuskan untuk Pirjen Pol Brigadir Sambo untuk sementara jabatannya di non-aktifan. Dan kemudian, jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Pak Kapolri. Sehingga dengan pentingnya, untuk selanjutnya, tugas tanggung jawab terkait dengan divisi perempuan akan dikendalikan oleh Bapak Pak Pak Kapolri. Dan ini tentunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabel. Ini betul-betul bisa kita jaga agar langkaian dari proses peningkatan yang seharga ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang risk-lain. Dua hari berselan. Persisnya, 20 Juli 2022, Kapolri juga menonaktifkan Karo Paminal Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Hertie Susianto. Belum selesai sampai di situ. Dalam agenda analisa dan evaluasi bersama Tim Sus pada 21 hingga 23 Juli 2022 ditemukan adanya hambatan dalam penyidikan yakni berupa intimidasi, tekanan, intervensi, upaya mengaburkan fakta, hingga menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh personel Div Propam Polri. Atas temuan ini dilakukan tindak lanjut berupa penelusuran dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Setidaknya ada 97 personel Polri yang diperiksa, sebanyak 35 orang diantaranya dinilai melanggar kode etik. Dari 35 orang ini, penyidik tim khusus kemudian menetapkan 7 anggota sebagai tersangka obstruction of justice. Verdi Sambo turut ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan lainnya dijatuhi sanksi mulai dari penempatan di tempat khusus atau pratsus sanksi demosi atau pemindahan jabatan ke yang lebih rendah hingga pemberhentian tidak dengan hormat. 3 Agustus 2022, Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Brigadir Yosua. Ia dijerat pasal 338, Jungto pasal 55, dan pasal 56 KUHP. Namun, Barada E mengaku ia diperintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Dari pengakuan ini pula, polisi akhirnya bisa menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua bersama dua tersangka lainnya yakni Bripka, Riki, Rizal, Ajudan Sambo, dan Kuat Ma'ruf, sopir pribadi Sambo. Mantan Kadif Propampolri itu juga sudah dinyatakan bersalah lewat sidang Komisi Etik pada 25 Agustus 2022. Verdi Sambo diganjar diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian RI. Verdi Sambo sendiri sempat mengakui kalau dirinya memang membunuh Brigadir Yosua. Ia bilang itu dilakukan semata-mata karena cintanya pada sang istri. Verdi Sambo bakal menjalani sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua hari ini Senin 17 Oktober 2022 di ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan pukul 10 pagi. Sidang ini juga akan dihadiri oleh Putri Candrawati, Bripka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara itu untuk tersangka Barada Eliezer sidang akan digelar terpisah yakni Selasa besok 18 Oktober 2022 di lokasi dan jam yang sama. Sidang kasus pembunuhan ini turut dipantau oleh Komisi Yudisial lewat pemasangan kamera pengawas. Jurubicara Komisi Yudisial Miko Ginting bilang pemantauan ini buat memastikan kemandirian perilaku hakim agar tidak melakukan pelanggaran kode etik baik berupa intimidasi ataupun iming-iming. Belum selesai kasus Verdi Sambo, peristiwa akan juruhan membuat publik terhenyak. Gak cuma Federasi dan PT Liga Indonesia Baru atau LIB, ada tangan aparat yang membuat 132 orang beregang nyawa. Kapolri telah mengumumkan 6 orang sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Mereka adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris, Kepala Keamanan Suko Sutristo. Lalu ada 3 polisi sebagai tersangka yakni Kepala Bagian Operasional Polres Malang Kompol Wahyu Satyokranoto, Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, serta Komandan Kompi Brimopolda Jawa Timur AKP Hasderman. Dungguan penyebab ratusan nyawa melayang pun bermunculan. Yang terkuat adalah tembakan gas air mata polisi yang tidak sesuai proporsi. Padahal, FIFA telah melarang penggunaan gas air mata sebagai senjata pengamaran masa di dalam stadion. Terlebih, sebagian gas air mata yang polisi lontarkan diakui sendiri oleh Polri sudah ke Daluarsa. Meski demikian, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Didi Prasetyo berkukuh dengan mengutip keterangan ahli bahwa gas air mata dengan skala tinggi pun tidak mematikan. Di dalam gas air mata memang ada kadar luasanya, ada expired-nya. Tergankan harus mampu membedakan. Ini kimia beda dengan makanan. Kalau makanan yang ketiga dia ke Daluarsa, maka di situ harus ada jamur, ada bakteri yang bisa mengambil kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimia itu berkurang. Sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan, dia tidak bisa lebih efektif lagi. Saya sekali lagi, karena saya bukan expert-nya, saya juga bisa mengutip pendapat para pakar. TS atau gas air mata dalam tingkatan tertinggi pun tidak yang mematikan. Sementara itu, tim gabungan independen pencari fakta atau TGI PF Kanjuruhan yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD menyimpulkan beberapa temuan penting. Di antaranya, tidak ada perintah tembak gas air mata dari Kapolres Malang, perintah tembak gas air mata dari Komandan Kompi Brimob dan Kasat Sabara Polres Malang. Sementara jenis gas air mata yang paling banyak ditembakkan oleh polisi adalah jenis Anti-Riot Infinity kaliber 37 dan 38 mm. TGPF juga menemukan bahwa polisi yang bertugas tidak tahu FIFA melarang penggunaan gas air mata untuk pengamanan pertandingan. Mahfud pun mengatakan, kematian masal diperisiwakan juruhan utamanya dipicu oleh adanya gas air mata. Ini selaras dengan temuan investigasi visual tim buka mata narasi. Dalam temuan narasi, bahkan polisi pertama kali menembakkan gas air mata bukan untuk memubarkan penonton di lapangan, lainkan langsung diarahkan ke tribun. Gas air mata juga diarahkan ke dekat lorong jalan penonton keluar dari stadion. Setidaknya ada lebih dari 80 proyekil gas air mata ditembakkan malam itu. Rekomendasi TGIPF sudah ada di tangan Jokowi. Kapolri juga sudah menetapkan 3 anggota Polri sebagai tersangka. Apakah itu cukup untuk mereformasi Polri yang kerap bersikap tidak profesional? Kasus pembunuhan oleh Ferdi Sambo juga mengungkap satu kasus lagi yang jadi sorotan publik yakni dugaan adanya konsorsium 303. Konsorsium ini terkait dugaan sejumlah bisnis ilegal seperti perjudian, prostitusi, minuman keras hingga tambang ilegal yang menyeret beberapa nama termasuk para pejabat Polri yang membekingi bisnis-bisnis ini. Polri sempat menyatakan bahwa konsorsium 303 itu tidak ada. Ini diungkapkan oleh Kabak Penum Humas Mabes Polri Kombes Nurul Aziza. Namun sehari kemudian Kapolri Jenderal Listios Sigit Prabowo mengumumkan pembentukan tim untuk memburu para anggota konsorsium 303. Kapolri menyebut akan menganalisa transaksi-transaksi yang ada kaitannya dengan perjudian. Jika ada keterlibatan anggota Polri yang menyebut akan menindak tegas. Terkait kasus perjudian, bahkan Kapolri sampai turun langsung merespons penangkapan sejumlah tersangka. Pada Sabtu, 15 Oktober 2022 pagi, tiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang atau DPO terkait kasus judi online berhasil ditangkap. Ketiganya adalah Cokro Sutrisno, Elvan Adrian Setiawan, dan Ivan Tantowi. Pengusutan kasus ini bermula dari penangkapan tiga tersangka lain pada 12 Agustus 2022 lalu. Dari para tersangka itulah, kemudian tim penyidik mengembangkan kasus dan menemui dua tersangka lainnya. Sebelumnya, pemilik markas judi online di Sumatera Utara Apin BK yang kabur ke Malaysia ditangkap tim Polda Sumatera Utara dan sampai di Bandara Soekarno-Hatta Jumat 14 Oktober 2022 lalu. Apin diduga jadi bandar judi online terbesar di Sumatera Utara dengan omset miliaran rupiah. Meski demikian, sejumlah pihak menganggap tim bentukan Kapolri ini tak signifikan kinerjianya. Direktur Yayasan Lokataru Haris Azhar dalam sebuah talk show mengungkapkan bahwa ada kesan defensif dari Polri. Ia pun mempertanyakan, kenapa tidak dari dulu mengusut kasus-kasus ini sebelum terungkap dari kasus Verdi Sambo. Hingga kini Konsorsium 303 bisa dibilang masih abu-abu. Lalu beneran ada gak sih pejabat Polri yang membekingi bisnis-bisnis ilegal? Yang gak kalah bikin kita geleng-geleng kepala adalah ditangkapnya Kapolda Baru Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa gara-gara kasus narkoba. Irjen Pol Teddy Minahasa mantan Kapolda Sumatera Barat yang baru saja dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur jadi tersangka dugaan kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu pada Jumat 14 Oktober 2022. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Direktur Narkoba Pol Damitro Jaya, penetapan tersangka ini adalah hasil dari gelar perkara yang sudah dilakukan sebelumnya. Saat itu Teddy masih diperiksa sebagai saksi. Setelah dilakukan pendalaman dan pengembangan kedapatan kalau ada keterlibatan anggota kepolisian berpangkat kebripka dan kompol dengan jabatan Kapolsek sampai akhirnya terendus kalau Irjen Pol Teddy juga terjun dalam bisnis haram itu. Irjen Pol Teddy Minahasa diketahui berperan mengendalikan barang bukti sabu seberat 5 kg. Rinciannya 3,3 kg sabu sudah diamankan dan 1,7 kg sabu sudah dijual oleh tersangka lainnya yakni AKBPD yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi Sumbar. Selain itu ada 3 anggota polisi lain yang juga terjerat yakni Aibda AD anggota Satres Narkoba Polres Jagbar Kompol KS Kapolsek Kalibaru Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Aito J anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok Sementara tersangka dari kelompok sipil ialah HE AR L AW A dan DG Sehingga total tersangka sejauh ini berjumlah 11 orang Semua tersangka diancam hukuman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara Teddy Minahasa sedianya mengisi kursi Kapolda Jatim sebelumnya Irjen Pol Niko Afinta yang dicopot buntut perisiwa Kanjuruhan Namun kini mutasinya itu dibatalkan oleh Kapolri Kini Irjen Pol Teddy Minahasa telah ditempatkan di sel khusus dan selanjutnya akan menjadi tahanan Polda Metro Jaya Sebelumnya Jenderal Polri Bintang 2 ini sudah menjadi sorotan publik terkait dengan harta kekayaan yang dimilikinya Dia tercatat sebagai polisi terkaya di Indonesia dengan harta mencapai 29 97 miliar rupiah yang dilaporkan ke laporan harta kekayaan penyelenggara negara Asetnya mulai dari tanah dan bangunan kendaraan mewah hingga surat berharga Nah Gaya hidup mewah juga jadi sorotan Presiden Jokowi saat memanggil Kapolri Kapolda hingga Kapolres se-Indonesia Jangan sampai Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi kecemburuan sosial ekonomi hati-hati sehingga saya ingatkan yang namanya Kapolres yang namanya Kapolda yang namanya seluruh pecepat utama perwila tinggi ngerem total masalah gaya hidup Seperti itulah salah satu peringatan yang diberikan Presiden Jokowi Dodo saat ia memanggil Kapolri hingga seluruh Kapolres se-Indonesia ke Istana Merdeka pada Jumat 14 Oktober 2022 Jokowi juga menyoroti soal indeks kepercayaan publik terhadap Polri yang berkurang drastis sejak mencuatnya kasus Verdi Sambo Jokowi bilang indeks kepercayaan publik terhadap Polri pada November 2021 mencapai 80,2 sedangkan pada 5 Agustus 2022 angkanya anjlok ke-54 Begitu ada peristiwa FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi tertinggi saudara-saudara harus tahu menjadi terendah terhubung sangat terendah sekali itulah pekerjaan berat yang saudara-saudara harus kerjakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri setidaknya ada tujuh poin penting yang disampaikan Presiden dalam kesempatan itu diantaranya soal tindakan sewenang-wenang pelayanan terhadap masyarakat soliditas komunikasi publik hingga soal visi misi Polri yang enggak perlu rumit sehingga mudah untuk dijalankan apa yang disampaikan oleh Presiden lantas dibenarkan oleh Kapolri ia pun menyebut kalau arahan Presiden akan ditindaklanjuti ke depannya termasuk soal pemberantasan hal-hal yang dianggap mengganggu dan meresahkan masyarakat seperti judi online dan narkoba namun karena ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif maka saat ini tingkat kepecahan publik terhadap Polri menjadi rendah oleh karena itu arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami termasuk juga tentunya pemberantasan judi online pemberantasan narkoba dan pemberantasan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat pemanggilan Kapolri hingga Kapolres se-Indonesia ini menjadi hal yang gak biasa bahkan bisa jadi ini yang pertama kali ini terjadi di Republik Indonesia pemanggilan ini pun dikaitkan dengan berbagai skandal dan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh institusi Polri akhir-akhir ini Bambang Rukminto pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS lantas memberikan pandangannya terkait permasalahan yang dialami Polri ia bilang problem di kepolisian itu sangat sistemis dan pengawasannya gak sepenuhnya berjalan problem di kepolisian itu sangat sistemis makanya ganti Kapolri tetap saja persoalan-persoalan itu terus terjadi pungli masih terus terulang dan sampai sekarang juga belum tersembuhkan kemudian soal adanya gerbong-gerbong vaksi-vaksi kemudian juga terkait dengan pelanggaran narkoba maupun bagian-bagian kepentingan itu terus terjadi itu karena problemnya memang sistemis dan sepertinya tidak bisa hanya diatasi oleh Kapolri sendiri tetapi juga perlu dukungan political will dari presiden untuk memperkuat pengawasan eksternal sehingga bisa membantu Kapolri memecahkan problem-problem di internal pengawasan internal nyaris tidak efektif dan tidak efisien karena mereka saling mengetahui kelemahan antara yang diawasi dan yang mengawasi ini saling mengetahui kelemahan masing-masing makanya mereka bisa saling sandra sehingga penegaan aturan di internal itu tidak bisa berjalan dengan bagus soal gaya hidup perwira tinggi Polri juga gak luput dari kritik Bambang Bambang turut penyoroti promosi yang baru saja diberikan kepada Brigjen Andirian yang kini diangkat menjadi Kapolda Kalimantan Selatan baginya pengangkatan ketua ting penyidik dalam kasus Verbiu Sambu ini terkesan sangat buru-buru mengingat kasusnya sendiri belum rampung sampai saat ini saya melihat kemarin Jumat kemarin Presiden menyatakan kepada semua kasat wil di Kapolri juga anggota Polri jangan bergaya hidup head-on tapi tidak sampai 1x24 jam Kapolri juga memberikan promosi yang luar biasa kepada salah satu ikon head-on yang sebulan kemarin sempat viral sempat disorot oleh masyarakat dipromosikan mendapatkan tambahan bintang 1 menjadi orang Kapolda padahal kalau kita melihat prestasi apa sih sehingga Kapolri memberikan reward yang sedemikian luar biasa sementara kasus yang ditangani juga belum tuntas semuanya seperti itu jadi tidak menutup kemungkinan hal seperti itu akan memunculkan asumsi-asumsi yang lain seperti itu mulai dari kasus polisi timbak polisi hingga dipanggil Presiden Jokowi masyarakat tentu berharap Polri serius berbenah diri kritikan yang datang adalah tanda rasa sayang bukti bahwa warga benar-benar berharap Polri semakin profesional di masa mendatang itu tadi serapan informasi kamu hari ini Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa sehat selalu ya kawan sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih telah menonton